Di video ini, saya akan membahas tuntas tentang gapi yang ingin melahirkan di farm saya. Tonton sampai habis, jangan di-skip, karena saya akan memberitahu bocoran kepada kalian tentang alat ini. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya, Ray, dalam channel GAP Indonesia. Seperti yang kalian minta ya, banyak sekali yang menginginkan saya untuk melanjutkan tentang perawatan dari induk-indukan di GAP Indonesia yang ingin melahirkan. Sebenarnya, saya mengajarkan cara ini juga ini bukan yang paling benar, tapi saya mengajarkan ini karena menurut saya ini paling simple dan paling... work, alat bekerja dengan baik. Sebelum saya bocorkan tentang alat rahasia ini, saya mau kasih tahu dulu tentang perawatan ikan yang ingin melahirkan. Yang pertama, ikan yang ingin melahirkan itu sangat membutuhkan asupan nutrisi. Makanya saya bilang cara ini bukan yang paling baik dan paling benar. Yang kedua, ikan yang ingin melahirkan boleh dibuat stres, tapi lebih baik tidak stres. Kenapa? Ikan yang tidak stres, dia akan melahirkan itu di jangka waktu yang normal, tapi ikan yang stres itu bisa antara dua nih ya. Dia bisa mengeluarkan anakannya lebih cepat, atau dia bisa mengeluarkan anakan lebih lama. Jadi saya bilang, boleh dibuat stres, tapi lebih bagus ketika dia tidak stres. Kenapa saya sampaikan itu? Karena alat yang saya gunakan ini, ini membuat si ikan stres sebenarnya. Tapi balik lagi, kenapa saya tetap menggunakan ikan gapi yang kita pelihara, itu sudah terbiasa dipelihara di tempat yang terang, yang bersih, dan mungkin hanya berisi beberapa ekor. Tapi habitat asli dari seekor ikan gapi itu sebenarnya adalah di air yang tidak terang, kan otomatis tidak ada lampu, kan pasti di sungai, di tempat-tempat air tergenang itu tidak ada lampu. Dan mereka hidup berkoloni, dan mereka hidup di air yang tidak sebersih yang kita gunakan sekarang. Jadi kalau kalian menggunakan kolam dengan menggunakan tank, itu jelas sangat berbeda. Ikan yang di dalam kolam itu cenderung lebih bahagia pastinya. Tapi karena saya sudah membiasakan, dari lahir ceprot, itu si ikan ada di akwarium terang, dan air yang bersih. Jadi saya rasa untuk penempatan seperti ini ya, dia stres juga tapi tidak akan sampai mati. Tapi ikan liar atau ikan yang dari kolam, kalian tempatkan seperti ini bisa mati. Nah ini perlu kalian ingat ya. Ini ada apa sih ini? Saya sekalian cerita dulu deh. Saya sudah berhasil membuat pellet Prestige ini berevolusi. Jadi artinya, pellet ini itu sudah memiliki isi yang dimensinya itu sangat cocok dengan mulut-mulut ikan, yang mulai berusia 1 bulan sampai indukan. Jadi kalian bisa gunakan pellet Prestige ini untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus, itu dengan mudah untuk dimakan oleh ikan kalian. Lanjut, setelah kalian tahu bahwa ini kebelian dia sudah beranak, tapi anaknya baru sedikit. Jadi ini indukan pertama kali beranak. Dan saya lihat sih dia baik-baik aja, dia nggak sakit, dia nggak stres. Untuk ketinggiannya, air itu sekitar 10 cm mungkin ya. Yang penting si alat ini bisa tergenang sampai segini. Segini juga nggak apa-apa, segini juga nggak apa-apa, jadi bebas aja. Dan saya akan bahas dulu tentang si alat ini. Ini adalah mangkok plastik yang kalian bisa dapatkan di toko-toko plastik dan penggunaannya biasanya dia bisa untuk puding, bisa juga untuk sayur, untuk yang makanan kotak, atau bisa untuk apapun lah. Jadi dia disertai dengan tutup. Cara pembuatannya mudah, untuk pelubangan ini gunakan solder. Jadi kalian harus telaten ya, satu-satu, satu-satu gitu. Setelah jadi seperti ini, ya sudah jadi. Kan dari kalian tuh banyak suruhnya minta, saya juga bingung nge-review apanya ya. Ini hanya sebuah mangkok plastik yang dilubangi dengan solder. Dan kita bisa tutup untuk indukan ikan yang ingin beranak. Nah jadi caranya nih ya, saya mungkin menjelaskan dulu perawatan ketika dia nggak beranak-beranak. Jadi kalau kalian karantinasi ikan yang di dalam karamba ini, kalau seandainya dua hari si ikan belum melahirkan, itu harus dibuka. Kemudian indukannya dibiarkan di air ini, terus kalian kasih makan artemia atau pakan hidup lainnya. Setelah pakannya termakan habis, kalian tutup lagi. Kalau saya nih ya, saya pemberian pakannya tidak terlalu sering. Dua sampai tiga hari, jadi kalau dia belum beranak, itu saya buka, saya kasih makan. Dan kalau airnya kotor, itu juga diganti total. Jadi jangan takut untuk mengganti air secara total untuk yang ikan-ikan mau melahirkan. Yang penting adalah pastikan air yang kalian gunakan, itu sudah aman. Jadi kalau kalian sudah memastikan aman, mengganti total itu adalah cara yang baik untuk ikan yang ingin melahirkan. Kenapa? Itu bisa mempercepat dia mengeluarkan anaknya. Tapi ada satu nih yang perlu kalian ingat. Ketika si indukan gapi kalian itu belum siap untuk melahirkan, jangan pernah paksa untuk mereka melahirkan. Kenapa? Karena si anak itu bisa prematur. Atau ada telur itu yang belum jadi. Jadi artinya si embryo itu belum berkembang dan belum siap untuk dikeluarkan. Dan itu akhirnya nanti akan mati. Itu tanda adalah ikan stres. Untuk ciri-ciri ikan yang mau melahirkan, saya tidak akan jelaskan ulang. Nanti kalian bisa lihat di video saya yang ini. Itu sudah saya bahas secara tuntas. Saya rasa cukup sekian dan ini cukup mencerdaskan kalian. Tapi kalau masih ada pertanyaan dari kalian, jangan segan atau jangan sungkan untuk bertanya kepada saya lewat kolom komentar. Pesan saya, bertanyalah dengan cerdas. Karena itu tandanya kalian akan menjadi cerdas. Maju terus, Indonesia. Terima kasih.